Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta Zoom yang dirahmati Allah, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yakninya acara inti kita pada pagi ini, yaitu menguraikan Al-Quran surat Al-An'am ayat 6 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani. Insya Allah, pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Elita Warni Lubis dari kelas GGF. Sebelumnya, terlebih dahulu kita sapa Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua kami anggota Al-Hasani berdoa untuk Buya. Semoga Buya sehat selalu. Semoga Buya tetap sehat untuk bisa mendampingi kami dalam urayan mengkaji-kaji Al-Quran setiap hari. Beserta juga keluarga Buya di Sentul Umi tentunya tetap sakinah, bahagia dunia wal-akhirah. Amin. Ya Allah. Semoga juga Buya dipanjangkan umurnya agar bisa tetap membimbing kami, anggota Al-Hasani, menguraikan Al-Quran dengan mudah, dengan akhir nanti moto kita membaca Al-Quran seperti membaca Koran. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Al-Amin. Tidak afdal juga, kalau kita tidak menyapa, Ibu kita yang akan menampingi Buya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elita Warni Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Abdullah. Alhamdulillah. Cerahnya pagi ini ya Buya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa lancar, tenang, dan muntas ya Buya. Kami dari semua ini, dari GMC, dari GGF, mendukung, mensupport Ibu dengan memakai warna merah. Cerah pagi ini. Merah merona, Ibu Elita. Baiklah Bapak, Ibu. Selanjutnya, kita akan masuk kepada acara inti kita, yaitu mengurai Al-Quran. Surat Al-An'am, ayat 6. Kepada yang kita hormati, Buya, disilahkan. Dengan hukum. Sekarang, Buya Falina. Iya, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrabil amyayi wa mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in ama ba'at. Wa alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna na'hu na'jalna zikra. Wa inna lahu dahadiz. Wa ala nabi sallallahu alaihi wa sallam. Iqra al quran. Wa inna hu ya'ti yaum atiyama syafi'an. Bi ashab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah SWT atas segala limpaan rahmat dan kerunianya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di subuh kita ini. Kita bersyukur, Masya Allah berikan nima kepada agama Islam, agama yang Allah hujai. Kemudian, Allah masih memberikan kepada kita nima iman. Dengan iman-iman ini, memudahkan kita bisa mengaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi larangan barangannya. Pagi ini, Allah masih memberikan kepada kita nima sehat badan, semoga aktivitas kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nima panjang umur, dan kita berniat semoga semua aktivitas kita, kutu kata kita, perubatan kita, bernilai ibadah di mata Allah SWT. Dan pada pagi hari ini juga, Allah masih memberikan kepada kita nima mencintai akurat, nima bersama akurat. Nima ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah Bapak Ibu Suman di sini, termasuk orang yang Allah pilih. Selamat beri salam tidak lupa disampaikan kepada suatu hasanah kita, suri terhadap kita, Bebesar Muhammad SAW. Pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ketika beliau, sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharapkan nanti di Omelisab, berjumpa dengan beliau, dan beliau pun menghubungi kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syupat kepada kita. Dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita permohon kepada Allah, agar kita bertertangga dengan beliau. Ujah kita apa? Apa alasan kita? Ujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama, orang-orang yang mencintainya. Kita buktikan kepada Allah bahwa kita cinta Allah, cinta Rasul dengan mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Ma'idah, surat 6 bersama. Al-An'am. 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 Baru saja kita lewati Al-Ma'idah. Surat Al-An'am. Kita bersama Ibu Elita Warni. Assalamualaikum Ibu Elita Warni. Waalaikumsalam Buya. Ibu Pesir di mana? Di Padang Serimpuan Buya. Oh, Padang Serimpuan jauh juga ya. Alhamdulillah. Udah subuh di sana Bu? Iya, udah Buya. Alhamdulillah. Siapa yang ngajak Ibu Elita Warni ke sini? Kakak saya, Sampelubis Buya. Oh, Kakak Sampelubis ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu pernah belajar? Belum, Buya. Alhamdulillah. Baru pertama ya. Ini tempel pertama juga ya? Iya, Buya. Alhamdulillah. Kapan masuk pertama ke Al-Sani, Bu? Pertengahan Maret 2024, Buya. Oh, Maret. Alhamdulillah. Di Mapa Joko ya? Iya, Buya. Oke. Bersiap ya Bu Elita Warni ya? Selalu, Buya. Oke. Lalu begitu, waktu dan tempat kami itu. Silahkan segerinya kepada Bu Elita Warni. Silahkan Bu Elita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waala alihi wa sahbihi wa mawawalah. Yang saya hormati Buya Asrizal Al-Hasani Selaku penyusun Sekaligus pembina Gramatika Al-Quran Metode Al-Hasani Beserta keluarga Semoga Buya dan keluarga Selalu dalam keadaan sehat Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru pembimbing gramatika Dan tahsin Al-Quran Metode Al-Hasani Dan yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu Beserta Jum'kajan Ba'da Subuh Yang berkesempatan hari pada pagi hari ini Pertama-tama Puji dan syukur Sama-sama kita pancatkan Ya hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas rahmat dan karunianyalah Kita dapat menghadiri Zoom Kajian Ba'da Subuh ini Dalam rangka dan urai ayat Al-Quran Secara gramatika Dengan metode Al-Hasani Salawat beriring salam Semoga terus Tercurah kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Kepada keluarga dan sahabatnya Dan semoga kita Memperoleh Safaatnya Kelakdi Kemudian hari Bapak-bapak dan ibu-ibu Peserta Jum'kajan Ba'da Subuh Yang dirahmati Allah Alhamdulillah Rasa syukur yang tidak terhingga Dan ucapan terima kasih Kepada Buya Hasridal Al-Hasani Yang telah memberi kesempatan Kepada saya Untuk mengura ayat Al-Quran Mendampingi beliau Pada pagi hari ini Kemudian ucapan terima kasih Kepada guru-guru Pembimbing Kelas Gramatika Al-Quran Dan tahsin Al-Quran Metode Al-Hasani Khususnya kepada Pembimbing Kelas GDF 13 Ustadz Joko Dan ibu Sispa Yang penuh kesabaran Dan ikhlas Membimbing kami Dalam mengurai Ayat Al-Quran Sehingga kami Merasakan kenyamanan Dalam belajar Ibu Sispa Yang selalu Memberikan kemudahan Kepada kami Dengan merangkum Setiap pelajaran Agar kami dapat Mengulangnya Di lain waktu Mudah-mudahan Allah menjadikan Sebagai amal jariah Bagi Ustadz Dan ibu Sispa Sekali lagi Terima kasih Kepada Ustadz Joko Telah membuatkan PPT untuk saya Sehingga Bisa Ditampilkan oleh Pak Helmi Pagi ini Kepada Pak Helmi Saya ucapkan Terima kasih Selanjutnya Ucapan terima kasih Kepada Sesepu Al-Hasani Bapak Hatril Bapak Sa'at Mordi Bapak Helmi Yang berperan aktif Dalam kajian Mbak Dasbu ini Setiap hari Untuk Kekanda Bapak Hatril Baiklah Bapak Ibu Saya akan awali Dengan membacakan Quran Surah Al-An'am Ayat 6 Al-An'am 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 Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Penggalan ayat Quran Surah Al-A'am ayat 6 Terdiri dari 2 bagian dan 41 penggalan Bagian 1 mulai dari penggalan 1 sampai dengan penggalan 24 Bagian 2 mulai penggalan 25 sampai dengan penggalan 41 Bagian 1 penggalan pertama A Ke-2 lam Ke-3 yarow Ke-4 kam Penggalan ke-5 ahlakna Ke-6 min Tujuh Qobalihin Ke-8 min Sembilan Qornin Penggalan ke-10 Makkanna Sebelas Uhum Dua belas Dua belas Tiga belas Al-Arudi Empap belas Ma Penggalan ke-15 Lam Penggalan ke-16 Numatkin Tujuh belas La Delapan belas Kum Sembilan belas Wa Dua puluh Arsalna Dua puluh Satu As-sama Penggalan ke-22 Alay Dua puluh Tiga Him Dua puluh Empat Midrur Bagian ke-2 Penggalan ke-25 Wa Dua puluh Enam Ja'alna Dua puluh Tujuh Al-Anna Haro Dua puluh Delapan Tajari Dua puluh Sembilan Min Penggalan ke-30 Tah Tihim Tiga puluh Satu Fa Tiga puluh Dua Ahlak Na Tiga puluh Tiga Hum Tiga puluh Empat Bi Penggalan ke-35 Gunur Him Tiga puluh Tiga puluh Enam Wa Tiga puluh Tujuh Al-Sha'na Tiga puluh Delapan Min Penggalan ke-39 Ba' Dihim Empat puluh Kornan Penggalan terakhir Penggalan empat puluh Satu Al-Fatul 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 Penggalan pertama, A, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya apakah? Penggalan kedua, Lam, bentuknya huruf bermakna, berfungsi mematikan huruf akhir kata setelahnya, artinya tidak. Ketiga, Ya, Rau, aslinya, Ya, Rau, na, tirinya, ya di awal kata, dan waw sukunna di akhir kata. Karena ada Lam sebelumnya, maka na dibuang diganti dengan alif. Pelakunya Ahum, akar katanya Ro'ah, ini adalah salah satu dari empat kata yang mempunyai dua huruf Siyah yang terdapat dalam Al-Quran lebih kurang 90% sesuai dengan hasil penelitian Buya Hasridah Al-Hasani. Wona kata kerjanya Fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus Halaban 136, mereka sedang akan melihat. Penggalan keempat, Kam, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya berapa banyak. Kelima, ahlakna, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya, na di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya nahni. Akar katanya halaka, pola kata kerjanya af'ala, artinya ada di Mahmud Yunus Halaban 485, Kami telah membinasakan. Keenam, min, bentuknya huruf jer, artinya dari. Penggalan ke tujuh, Qobalihim, bentuknya kata majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alitlam dan tanwit. Benda kedua adalah kata ganti milik. KBM ini terdiri dari dua kata, Qobalihim, dan him. Qobalih, bentuknya kata benda khusus. Ciri kata bendanya didahului huruf jer. Aslinya, Qobalah, karena didahului huruf jer menjadi Qobalih. Akar katanya Qobila, Ola kata kerjanya fa'ala, Ola kata bendanya fa'ala. Artinya, ada di Mahmud Yunus Halaman 329 sampai dengan 330, yaitu sebelum. Him adalah kata ganti milik. Artinya, mereka. Penggalan kedelapan, min, bentuknya huruf jer, artinya dari. Penggalan kesembilan, Kornin, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal, kiri kata bendanya tanwit di akhir kata, aslinya kornan, karena ada huruf jer sebelumnya, berubah menjadi kornin. Akar katanya korona, Ola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kornun, Ola kata benda tunggalnya fa'un. Artinya, ada di Mahmud Yunus. Artinya, ada di Munawir 1113, yaitu generasi. Penggalan kesepuluh, makan na, bentuknya kata kerja lampau, cirinya na di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya nahlun. Akar katanya ma'puna, Ola kata kerjanya fa'ala, artinya, ada di Mahmud Yunus halaman 426, kami telah mengopohkan. Penggalan kesebelas, lum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan kedua belas, fi, bentuknya huruf jer, artinya di. ketiga belas, al-arbi, bentuknya, kata benda, kata kerja, objek tunggal, ciri kata bendanya, didahului adiplam, dan huruf jer. Aslinya, arbon, karena ada huruf jer, menjadi arbin. Karena ada huruf jer, menjadi al-arbi. akar katanya, arodoh, pola kata kerjanya, fa'ala, pola kata benda tunggalnya, fa'lun. Artinya, ada di Munawir, halaman 18, yaitu, bumi. keempat belas, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya, apa yang. Kelima belas, lam, bentuknya huruf bermakna, berfungsi mematikan huruf akhir kata kerja setelahnya. artinya, tidak. Benggalan ke-enam belas, numakkin. Bentuknya, kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya, numakkinu, cirinya, nu di awal, dan domah di akhir kata. Karena ada lam, sebelumnya, menjadi numakkin. Pelakunya, nahnu, akar katanya, makuna, olah kata kerjanya, fa'ala. Tujuh belas, la, bentuknya huruf bermakna, artinya, bagi. Penggalan ke-delapan belas, kum, bentuknya kata ganti, artinya, kalian. Kesembilan belas, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya, dan. Penggalan ke-dua puluh, arsalna, bentuknya kata kerja lampau, cirinya, nah di akhir kata, sekaligus menunjukkan, pelakunya, nahnu. Akar katanya, rosila, olah kata kerjanya, af'ala, artinya, ada di mahmud ilus, halaman 141, kami telah mengirimkan. penggalan ke-dua puluh satu, as-sama'ah, bentuknya, kata benda, kata kerja, objek tunggal. ciri kata bendanya, diawali alit lam. Akar katanya, sama, berasal dari samawa, berlaku analog, kaedah sia satu, poin dua. Pola kata kerjanya, fa'ala, pola kata bendanya, fa'alun. artinya, ada di kamus, mahmud ilus, halaman 180, yaitu, langit. Penggalan ke-dua puluh dua, alai, bentuknya, merupakan huruf bermakna, artinya, atas. Penggalan ke-dua puluh tiga, him, bentuknya, kata ganti, artinya, mereka. penggalan ke-dua puluh empat, kata benda, kata kerja, objek tunggal, ciri kata bendanya, ada, mi, di awal kata, dan tanwin, di akhir kata. Ciri objek tunggalnya, khatfah ta'in. Akar katanya, darro, pola kata kerjanya, fa'ala, kata beda tunggalnya, mi, di oror, pola kata benda tunggalnya, mi, fa'ali. Artinya, ada di Mahmud, Yus, salaman 126, yaitu, yang banyak, menurunkan hujan. arti bagian pertama, Quran Surah Al-An'am, ayat 6, yaitu, apakah mereka tidak memperhatikan, berapa banyak kami telah membinasakan generasi sebelum mereka, kami telah kokohkan mereka di bumi, apa yang tidak kami kokohkan bagi kalian, dan kami curahkan hujan yang lebat dari langit atas mereka. Urayan bagian kedua. Penggalan ke-25, wa, bentuk nyahur bermakna, artinya, dan. Penggalan ke-26, bentuknya, kata kerja lampau, kirinya, na di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya, nah, no. Akar katanya, ja'ala, pola kata kerjanya, fa'ala, artinya, ada di Mahmud Yunus, halaman 89, kami telah menjadikan. Penggalan ke-27, al-an-haro, bentuknya, kata benda, kata kerja, objek, jama' kiri kata bendanya di awalnya, alit lam, kiri jama'nya ada alif di depan, dan ada alif antara huruf ke-2 dan huruf ke-3 akar kata, kiri objeknya, fatrah di akhir, akar katanya, nah-haro, pola kata kerjanya, fa'ala, kata benda tunggalnya, nah-run, pola kata benda tunggalnya, fa'nun, pola kata benda jama'nya, af'anun, artinya, ada di Mahmud Yunus, halaman 471, yaitu, sungai-sungai. penggalan ke-28, tajari, bentuknya, kata kerja, sekarang dan akan datang, kirinya, kirinya, ada ta' di awal kata, pelakunya, hiya, atar katanya, jaroya, onak kata kerjanya, pa'ala, artinya, ada di Mahmud Yunus, halaman 87, yaitu, dia sedang akan menalir. Ke-29, min, bentuknya, huruf Zer, artinya, dari. Penggalan ke-30, tah'tiim, bentuknya, kata benda majemuk, cirinya, kata benda pertama, tidak ada anjidlam, dan tanwin, kata benda kedua, adalah kata ganti. KPM ini terlihat dari, tah'ti dan him. Tah'ti adalah kata benda khusus, aslinya adalah, tah'ta, karena ada huruf Zer sebelumnya, menjadi tah'ti. Akar katanya, tah'ta, pola kata kerjanya, pa'ala, pola kata benda tunggalnya, pa'ala. Ada di Munawir halaman 129, artinya, di bawah. Him, adalah kata ganti, artinya, mereka. Arti dari KBM, tah'tiim, adalah, di bawah mereka. penggalan ke-31, fa, bentuknya, huruf bermakna, artinya, maka. Ke-32, ahlakna, bentuknya, kata kerja lampau, kirinya, na di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya, nahmu. Akar katanya, halaka, pola kata kerjanya, af'ala. Artinya, ada di Mahmud Yunus, halaman 485, kami akan, membinasakan. Penggalan ke-33, uhum, bentuknya, kata ganti, artinya, mereka. mereka. Penggalan ke-34, bi, bentuknya, huruf jer, artinya, dengan. ke-35, zunubihim, bentuknya, kata benda majemuk, kiri KBM-nya, kata benda pertama, tidak ada alih lam, dan tanwin, kata benda kedua, adalah kata ganti. KBM ini, terdiri dari, zunubih, dan him. Zunubih, bentuknya, kata benda, kata kerja, objek jamaah. Ciri kata bendanya, didahului huruf jer. Aslinya, zunuban, menjadi zunubihim, karena ada huruf jer. Karma, bermajemuk dengan, kata ganti, menjadi zunubihim. Ciri objeknya, fatah tayin, ciri jamaahnya, ada dua dompah, dan waw sukun, antara, huruf kedua, dan huruf ketiga, akar kata. Akar katanya, janabak, pola kata kerjanya, fa'ala, kata benda tunggalnya, zambun, pola kata benda tunggalnya, fa'lun, pola kata benda jamaahnya, po'ulun. artinya, ada di kamus menawir halaman 452, yaitu dosa-dosa. Him, adalah kata ganti milik, artinya mereka. Arti dari KBM, zunubihim, adalah dosa-dosa mereka. penggalan ke tiga puluh enam, wa'ah, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan. Ke tiga puluh tujuh, ansha'na, bentuknya adalah kata kerja lampau, cirinya na'ah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya, nahnu, akar katanya, nasha'ah, pola kata kerjanya, af'ala, artinya, ada di Mahmud Yunus halaman 451, yaitu, kami telah mengadakan. Penggalan ke tiga puluh delapan, min, bentuknya huruf zer, artinya dari. ke tiga puluh sembilan, ba'nihim, bentuknya kata benda majemuk, cirinya, kata benda pertama, tidak ada alif lam, dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, adalah kata ganti. KBM ini terdiri dari, ba'nih dan nihim. Ba'nih, bentuknya kata benda khusus, aslunya ba'da, karena ada huruf jar sebelumnya, menjadi ba'di. Akar katanya, ba'uda, pola kata kendanya, fa'ala, pola kata kendanya, fa'la, artinya, ada di Munawir halaman 95, yaitu, sesudah. Him, bentuknya adalah kata ganti, milik, artinya, mereka. arti dari KBM ba'dihim, adalah, sesudah mereka. Penggalan keempat punuh, kornan, bentuknya, kata benda, kata kerja, objek tunggal, ciri kata bendanya, ada tanwin di akhir kata, ciri objek tunggalnya, fatah ta'in, akar katanya, korona, pola kata kerjanya, fa'ala, pola kata benda tunggalnya, fa'lun, artinya, ada di kamus Munawir halaman 1113, yaitu, generasi. Penggalan terakhir, yaitu penggalan 41, akhorina, akhorina, bentuknya, kata benda superlatif objek zaman, ciri kata bendanya sesuai pola, ciri super, ciri superlatifnya sesuai pola, ciri objeknya, yasukunna, akar katanya, akhoro, pola kata kerjanya, fa'ala, kata bendanya tunggalnya, akhoro, pola kata bendanya tunggalnya, af'alu, pola kata bendajamaknya, af'alina, artinya, ada di Mahmud Inus halaman 36, yaitu, yang lainnya. Arti Quran Surah Al-An'am, ayat 6, bagian kedua, dan kami jadikan sumai-sumai mengalir di bawah mereka, kemudian kami dinasakan mereka dengan dosa-dosa mereka, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah mereka. Arti keseluruhan Quran Surah Al-An'am ayat 6, yaitu, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami dinasakan, yang telah kami teguhkan mereka di bumi dengan keteguhan apa yang belum diberikan bagi kalian, dan kami curahkan hujan yang lebat dari langit atas mereka. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami dinasakan mereka dengan dosa-dosa mereka, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah mereka. Baiknya, Bu. Alhamdulillah, 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 Muntas, Bu Elita Warne. Gimana, Bu, rasanya, Bu? Alhamdulillah, senang, Bu. Ini baru pertama, ya? Iya, baru pertama masih ini, ya, Bu. Aku tidak duka. Nah, kalau baca Quran, sekarang gimana? Sudah bisa mengalir-mengal, ya? Baik, Bu, ya. Alhamdulillah, itu ilmu, Bu, ya. Memudahan, Bu bisa istikamah dengan Al-Quran, ya. Muntas, ya, Bu Elita Warne, ya? Iya, Bu. Baik, Bapak-Ibu semuanya, itu tadi. Surat Al-An'am, ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alam, apakah tidak? Alam, apakah tidak? Ya, Rau. Sekitari ya, Rau. Mereka melihat. Kam berapa? Ahlak, nah, kami telah memiknasakan. Apakah tidak memperhatikan orang-orang sebelumnya, terbanyak yang diperhatikan, ya Allah. Dan harusnya. Alam, ya, Rau. Kam ahlakna. Apakah tidak mereka melihat betapa banyak, berapa banyak kami telah memperhatikan minkoblihi, sebelum mereka. Minkornin, dari generasi. Sebelum mereka sudah ada di pusnah, ya Allah. Makannahu. Kami telah memakukkan mereka. Fil-ardi. Berikan kekuasaan, kebunuhan yang kuat, ya Allah. Tapi mereka tetap ingkat, ya Allah. Makanahum fil-ardi. Malam makin lakum. Malam, apa yang tidak memakil lakum, kami menghokokkan para kalian. Jadi, yang baru ini belum diberikan oleh Allah. Karena mereka sebelumnya diberikan oleh Allah. Jadi, malam memakil, apa yang tidak kami menghokokkan untuk kalian. Kemudian, dan kami mengirim dari langit alaihim pada mereka mirdada. Hujan yang banyak, air yang banyak. Yang lembat, ya. Kemudian, dan kami menjadikan sungai-sungai. Sungai-sungai. Tajri mengalir minba diim. Ini di bawah ada. Halir sungai-sungai. Jadi, banyak. Hujan banyak sungai, ya. Pahlak na'um da'amaka kami mendasarkan mereka bizun mudikin. Dengan kena dosa-dosa mereka. Banyak dosa-dosa mereka, ya. Ikhla dosa-dosa. Kedahun binasa, umnya kaitan yang mendosa. Demikian, Bapak Ibu, surat al-an'am ayat ke-6 sudah dibawakan oleh Ibu Eli tawar nih biz dengan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Quran yang akan membawa menemani kita nanti di Yabut Sabda. Dan juga dikubur nanti. Nabi bersabda, ikhla Al-Quran bainahu ya'kiyawman kiyamah syafi'ah. Acara Al-Quran itu oleh kalian pasti akan datang di hari kiamat membela kita. Baik, Bapak Ibu semuanya. Tidak ada yang saya sampaikan segera lagi karena saya sedang belajar. Tentu ada hal-hal yang mungkin salah. Setelah pas, kami mau membukakan video map yang sebesarnya dan keluar benar sepatu mata datang sepatu makanan. Terima kasih kepada Ibu Pelina sebagai moderator kami kembalikan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi penjelasan dan urayan yang telah disampaikan oleh Ibu ya. mudah-mudahan urayan dan penjelasan ayat Al-Quran ayat 6 surat Al-An'am pagi ini tentu akan menjadi manfaat yang luar biasa untuk kita dan akan menjadikan fit dunia wal akhirah kita menjadi sangat bermanfaat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih.